assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hdxc kali ini saya membahas bagaimana cara meng-input miss nomor in sekolah peserta detik baru di aplikasi dapodik langsung saja kita buka aplikasi dapodiknya kita masuk sebagai operator oke setelah masuk di halaman utama aplikasi dapodik kita pergi ke menu aserdadidik kita klik saja disini kita pilih ok disini di baris kita pilih tampilkan semua langsung kita pergi ke pilihan rumpel untuk memudahkan ya nah disini sebagian udah saya input di nomor induknya ya bagaimana caranya caranya adalah kita klik yang belum ada nomor induknya kita pergi ke menu registrasi disini kita inputkan nomor induk siswa ya langsung saja kita input setelah si untuk sekolah kalau nomor isi silakan kalau kosong juga nggak apa-apa semuanya setelah kita input nomor induk sekolahnya langsung pilih simpan dan tutup sekarang kita sudah berhasil memberikan nomor induk siswa ya jadi nomor induk siswa ini wajib ya di input untuk mengetahui siswa di data sekolah ya mungkin sekian dari saya cara mengikutkan nis dari serda didik baru di aplikasi dapodik semoga bermanfaat atas perhatiannya saya ucapkan trikunasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh